Halo semoga kabar kalian sehat, video kali ini membahas tentang foto cerita atau foto story lalu apa itu foto esai, sebelumnya dukung channel ini dengan subscribe ada kalanya untuk menyampaikan satu cerita itu tidak cukup hanya dengan satu foto, jadi perlu rangkaian foto nah rangkaian foto yang membentuk satu cerita itu adalah konsep dasar dari foto cerita kalau kita bikin foto story, kita bisa mendistribusikannya di media online, di majalah, koran, atau di buku, buku fotografi kemudian kita bisa mengunggahnya di media sosial seperti Instagram misalnya Instagram di multiple post, di sana kita bisa bikin foto cerita foto story itu sebenarnya bukan barang baru ya ada fotografer Indonesia namanya Mendur yang belakangan bikin agensi IFOS, IFOS Photo Agency itu pernah bikin foto story tahun 1933 dimuat di terbitan berbahasa Belanda judulnya Puasa tentang umat muslim yang menjalankan ibadah puasa nah foto story bikinan mendur itu lebih dulu ketimbang foto-foto esai yang populer dibikin oleh Eugene Smith untuk majalah live tahun 40-an akhir ya 48-49 jadi orang Indonesia ternyata lebih dulu bikin foto story dibanding orang yang kita kenal sebagai bapak foto esai nah ini adalah contohnya foto-foto esai yang dibikin oleh Eugene Smith tentang country doctor sebelum kita ke foto esai, apa sih sebenarnya foto story itu? foto story itu tidak sama dengan kompilasi foto-foto bagus jadi kalau ada foto-foto yang keren kemudian dikumpulin itu sebenarnya bukan foto story foto story adalah rangkaian foto-foto yang membangun cerita jadi di dalamnya mesti ada storytelling foto story itu umumnya dibagi dalam 3 bentuk ya ada foto story dalam bentuk deskriptif kemudian foto story naratif kemudian foto esai atau esai foto dalam foto story gaya deskriptif itu fotografer memilih satu tema atau satu isu atau satu peristiwa kemudian menampilkan hal-hal yang menarik menurut sudut pandangnya dalam foto cerita bentuk deskriptif itu tidak perlu ada alur cerita kemudian semakin banyak foto untuk menjelaskan cerita tersebut orang akan semakin mudah memahami ceritanya satu cerita yang berisi 4 foto dengan satu cerita yang berisi 8 foto akan lebih mudah dipahami yang berisi 8 foto karena lebih banyak foto di sana ciri-ciri foto story bentuk deskriptif itu adalah susunannya bisa diubah jadi kalau ada satu layout foto story misalnya ada foto utama kemudian ada foto pendukung lainnya nah foto pendukung dan foto yang lain itu bisa diganti bisa diubah tanpa mengubah cerita utamanya itulah kenapa foto story dalam bentuk deskriptif itu banyak dipakai oleh fotografer-fotografer di media masa jadi di koran kalau kita sering lihat ya di koran minggu itu ada foto cerita nah kebanyakan adalah foto story dalam bentuk deskriptif dalam foto story bentuk deskriptif kita juga mengenal adanya foto seri nah foto seri ini adalah satu set atau satu rangkaian foto yang senada atau seragam untuk menceritakan sesuatu atau untuk menyampaikan suatu gagasan nah ini adalah contoh foto seris yang dibikin oleh mahasiswa saya asriati tentang orang dan produksi sampahnya jadi dia motret 15 orang dan keluarga dan tempat tinggalnya kemudian sampah yang mereka hasilkan dalam waktu 3 hari kalau nggak salah berikutnya adalah foto story dalam bentuk naratif nah seperti namanya ada alurnya karena ada alurnya maka foto story ini susunannya tidak bisa diubah-ubah jadi ada foto pembuka kemudian ada foto penentu kemudian ada foto penutup dalam foto story bentuk naratif itu ada satu perubahan keadaan jadi ada satu keadaan A kemudian berubah menjadi keadaan B sehingga susunannya misalnya foto penutup dia tidak bisa menjadi foto pembuka jadi alurnya mesti runut ya di dalam foto story bentuk naratif nah ini adalah salah satu contoh foto story dalam bentuk naratif yang dibikin oleh fotografer di US tentang pencarian jodoh oleh senior citizen atau Manula gitu ya berikutnya yang terakhir adalah foto esai nah apa bedanya foto esai dengan foto story bentuk yang lain nah kalau dalam foto esai itu cara pandang fotografer terhadap satu isu tertentu itu sangat jelas jadi intinya ibarat tulisan foto esai itu adalah opini jadi muatan opini fotografer itu sangat kuat di sana sehingga dalam foto esai perlu argumen yang lumayan panjang sehingga foto esai biasanya disertai juga dengan teks yang lebih panjang beda dengan foto story yang lain dimana teksnya itu sekedar menjelaskan isunya mungkin hanya sekitar 3 paragraf gitu yang memuat 5W 1H sedangkan untuk foto esai itu teksnya bisa berlembar-lembar halaman nah ini adalah salah satu contoh foto esai yang dibikin fotografer James Nahwe dia berkolaborasi dengan wartawan tulis untuk menceritakan kemiskinan di dunia dalam foto esai argumen-argumen fotografer itu bisa dipecah dalam beberapa blok jadi ada argumen 1, argumen 2, argumen 3, dan seterusnya untuk membangun satu foto cerita ada elemen-elemen di dalamnya nah elemen tadi adalah overall, detail, kemudian portrait, kemudian interaction, kemudian signature overall itu kalau dalam sinematografi bisa juga disebut established shot ya atau entirenya nah di dalam established shot itu pembaca diajak untuk masuk ke setting lokasi dimana foto cerita tadi berlangsung kemudian ada detail, detail itu mengangkat hal-hal spesifik biasanya foto-foto dekat gitu ya bisa foto close up tentang hal-hal yang terkait dengan subjek utama cerita bisa barang-barangnya, kemudian mungkin bisa ekspresinya nah dalam foto detail, selain menampilkan hal yang lebih intimate itu pembaca juga bisa menikmati variasi fotografis jadi disana ada estetika sehingga pembaca bisa jeda elemen berikutnya adalah portrait seperti namanya, portrait adalah foto yang mengidentifikasi sosok atau tokoh jadi tokoh utama disana ditampilkan dalam satu foto portrait elemen berikutnya adalah interaction, interaksi interaksi disini itu memuat hubungan tokoh utama dengan lingkungannya dengan tempat dia tinggal atau orang-orang di sekitar kehidupannya berikutnya signature, nah signature itu adalah foto penanda ya disana bisa menampilkan foto perubahan keadaan dari satu kondisi ke kondisi berikutnya bisa juga menampilkan momen puncak atau bisa juga berupa rangkuman ya jadi kalau skripsi itu kira-kira abstraknya ya jadi foto signature itu adalah foto yang menandai foto story tadi jadi kalau foto story isinya rangkaian foto kalau diambil satu foto yang bisa mewakili foto story tadi itulah foto signature lalu apa hal penting yang menentukan keberhasilan pembuatan satu foto story yang pertama adalah riset dalam riset fotografer itu mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya tentang isu atau tema yang dia angkat jadi fotografer mesti tahu betul apa sih isunya dia perlu baca, perlu mengumpulkan berita kemudian mencari tahu siapa narasumber utamanya kemudian bagaimana cara menjangkau narasumber tadi kalau perlu perizinan gimana perizinannya kemudian lokasinya bagaimana menjangkau lokasi apa yang diperlukan kemudian budgetnya perlu budget berapa kemudian perlukah misalnya fixer dan seterusnya logistik dan akomodasinya seperti apa semua perlu dipikirkan dari awal termasuk perencanaan nanti storytellingnya seperti apa kita perlu foto apa saja nah perlu juga dibikin stock list ya jadi daftar foto-foto yang perlu kita bikin sehingga ketika di lapangan motretnya jadi lebih mudah karena dalam satu pembuatan foto story itu prosentase pemotretan itu kurang dari separuh yang menentukan keberhasilannya adalah di tahap riset tahap terakhir dalam pembuatan foto story adalah editing nah editing itu juga gak kalah penting ya editing itu bukan mengolah gambar ya jadi bukan mengedit gambar dengan photoshop atau lightroom ya jadi editing disini adalah memilah foto kemudian menyusunnya menjadi satu rangkaian cerita yang relevan dan logis di tahap editing itu bisa sangat kejam ya dalam tanda kutip kenapa? karena fotografer mungkin perlu mengorbankan foto-foto yang indah itu yang menarik menurut dia tapi tidak berperan untuk menguatkan cerita jadi dalam editing kita bisa menemukan foto-foto yang justru membuat ceritanya menjadi tidak fokus atau jadi kemana-mana jadi kita hanya memilih menggunakan foto-foto yang bisa memperkuat cerita bisa mendukung cerita foto yang gak mendukung cerita mau gak mau harus kita buang itu tadi video singkat tentang foto story atau foto cerita semoga bermanfaat kalau ada komentar atau opini atau kritik silahkan tulis di kolom komentar jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe stay safe terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya selamat menikmati terima kasih